Ina kembali di Indonesia Morning Show, aktivitas gunung api Sinabung meningkat, abu vulkanis menyelimuti kota beras tagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara dan mengganggu aktivitas warga. Selasa malam kota beras tagi diselimuti oleh material abu vulkanis dari gunung Sinabung. Warga terpaksa harus menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Abunya turun ya mulai dari malam sama tadi siang lah bang, tadi siang. Terus tanggapan kita seperti apa ini bang? Tanggapan kita ya, mudah-mudahan pemerintah bisa kasih satu solusi biar disiram, biar udara makin segar gitu lah bang. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PFMBG Gunung Api Sinabung ungkapkan bahwa meningkatnya aktivitas gunung dipicu oleh semakin besarnya suplem ahma. Sampai saat ini aktivitas gunung api Sinabung masih cukup tinggi, sekali erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.000 meter dengan arah angin ataupun arah abu vulkanis mengarah ke kota beras tagi ataupun timur dan ke arah tenggara. Tingginya potensi letusan membuat petugas mengimbau warga agar tetap waspada, terutama warga yang berada di radius 3 hingga 6 kilometer dari puncak gunung. Selasa pagi gunung Sinabung kembali memuntahkan material vulkanis. Letusan bahkan mencapai ketinggian hingga 3 kilometer. Letusan ini merupakan letusan Sinabung terbesar sejak bulan Juni.